Terima kasih. Gua boleh dong kasih saran? Lu begini, bukan karena bosen kan Majakarta, tapi lu karena belum married kan? Nah, gua juga kalau bisa nikah sih maunya nikah gua. Tapi selama ini lu jadi temen gua kagak nyariin pasangan juga. Gimana? Nah, nih, sekalian gua balikin ya. Nih, temen gua ada tiga. Yang ini, gua dewan direksi di akun gua. Yang ini, ini buat orang-orang audit. Nih, ini personal punya gua. Lu lihat, dari tadi pagi udah ngobrol di grupnya banyak banget. Ini, gua gak ngapain apa-apaan. SMS mama minta pulsa aja gak ada. Ya, Reef, Reef, tapi lu jangan egois gitu dong. Nih, gini, ini tuh bank besar. Dan lu berada dalam tempat yang besar. Gua ngerti. Gua bisa aturin lu untuk pindah tempat cabang, Bogor, Jogja, Bandung. Masalahnya bukan itu. Kalau misalnya gua pindah keluar kota, tapi yang gua lakuin tetap sama kerjaannya, lu tetap aja hidup gua gak. Gak kemana-mana, jangan di tempat. Yang gua butuh itu, hidup yang baru. Itu doang. Ini jenjang karir lu bakal naik dalam lima tahun. Dan lu bisa mendapatkan direksi yang cocok. Udah, sukses sama sini ya. Salam buat semua. Eh. Entpp gemacht. Appreciate it. Espresso Single Origin, intisari dari sebuah kopi. Iya, tapi belum pesan, baru mau. Gak apa-apa, ini gratis. Untuk pelanggan pertama yang baru pertama kali datang. Oh gitu? Makasih kalau gitu. Itu coba dikasih ratingnya 5 bintang. Jangan lupa, komentar harus bagus. Berganteng doang. Kalau ini kopinya enak, nanti saya kasih komen yang bagus juga. Oh sok, coba aja. Kalau emang gak enak, gue resign. Saya coba. Gimana, berapa bintang? Ya, empat ya. Kok empat? Eh, kurang apa nih? Kurang gimana? Enggak sih, cuma kurang banyak aja. Kalau situ ngomong banyak, tuh di belakang ada gentong. Gue bikinin kopi si gentong. Udah bisa berendam dalam situ. Bercanda ini udah enak. Saya Arief. Gue Beri. Gue Beri, iya. Asli Bandung nih, di Jakarta gawe. Ini sendiri aja nih, kirain sama pacar. Jomblo. Hari ini masih jomblo. Aduh. Hai, Ber. Siap. Sif. Gue tinggal dulu. Iya. Fir. Itu siapa bener? Dia? Sif. Pelan-pelan dong. Neda. Dia denger, malu gue. Kenapa emangnya? Lo mau kenalan sama dia? Ya, kalau kenalan gue bisa sendiri. Gitu. Siap. Cakep ya? Kalau gue ngebayanginnya. Enggak apa juga. Cowok seleranya pasti begitu tuh. Kalau nikah sama dia kayaknya. Anaknya bakal cakep-cakep ya. Tiap malemnya sempurna. Hehehe. Din. Hmm? Din. Katanya dia mau kawin sama. Dan udah ngebayangin. Kalau punya anak pasti lucu-lucu. Dan tiap malem sempurna. Iya kan. Tadi kan ngomong kayak gitu. Iya dong. Tadi ngomong kayak gitu. Masa lupa. Canda mulu nih. Tadi pertama ketemu udah. Bercanda. Ayo nih orangnya ada di sini. Katanya mau kenalan. Berani kenalan sendiri. Tadi dong kenalan. Saya perkenalkan. Arief Pit. Bokak pengetahuan siapa? Iya. Tahan sih lo. Ah. Gue Dinda. Arief. Eh. Pit. Lo mendingan jangan sering-sering deh. Nongkro ngemani orang. Bisa kalo harus slap. Kacau. Din. Hari gini udah deh. Gak usah pake basa basi. Jangan kelemahan babi ibu. Babi ibu. Langsung aja. Straight to the point. Aduh iya. Paang sih udah. Straight to the point. Straight, straight. Langsung. Gue mau ganti baju dulu. Mau latihan. Eh. Ya. ibu. Ya. Lalu mau minum apa? Ya. Lalu mau minum apa? Ya apa ajalah. Oke. Satu apa aja. Bet. Gue tuh kayaknya harus mulai lagi deh. Maksud lo mau buat second first impression. Iya. No way First ya first Kagak ada kesempatan kedua Akan tesan aja lo jadi perjaka tua Cara lo berdekati sama cewek Udah kayak APK Kalo tadi kan Ya aku gak siap lah Lo ngerjain Kan yang penting lo gue kenali Kasih tau sama lo ya Cewek itu temennya sama cowok Lo punya nyali Jago Jadi kalo menurut gue Kalo emang lo Pengen masih usaha lagi Tuh Lagi latihan walk landing Mendingan baiknya Lo sekarang keluar Ajakin aja dia jadi partner lo Maksudnya partner latihan Oh bener juga Gila aku lihat ini Eh ini Eh simpasi Titip Ya gimana Halo Din Eh apa kabar Mau naik ini Iya Boleh gue jadi partner lo Bang lo bisa Bisa Ya ngerti dikit lah Oke Yaudah lo siap-siap deh tuh Alatan di belakang tuh Ayo Mau lo terakhir Klaiming kapan sih Udah lama sih Dulu Waktu kecil gue suka diajakin bokap Bokap kan suka manjat-manjat begini juga Waktu TK tuh Dia suka ngajakin gue Buat coba-coba Gitu Udah udah pake ini Iya Bawa sini Kamu mau manjat Bisa mas Baga masih bingung sih Ya nampak Ini namanya harness Buat ngendungi kamu Kayak kalau jatuh Tahan Nah mas Manjat itu Selain Butuh kepercayaan diri Kita butuh percaya alat Dan percaya temen Tapi biar mas bisa percaya diri Mas juga harus bekali diri Dengan pengetahuan dan tekniknya Kalau enggak mas bisa bahayain diri sendiri Atau orang lain Terima kasih 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 Terima kasih. 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 kan emang lagi sakit dia itu galau nya lagi kronis gitu dok iman luka itu lagi basah-basah nya tuh fresh wound bener nih engga dia kan orangnya begitu nyablaknya asal aja beri dipercaya engga engga dok liat kan gejalanya selalu menolak nah ini gejala-gejala kronis nih kayak gini dok bawaannya bentar lagi pengen gores-gores nih dia harus semua orang tau nih ke provinsi kalo perlu ceritain udah lu sabar aja dok bawa obatnya kolong dok eksekusi dok engga 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 perlu engga canda doang dia tadi beneran ada tuh eee obat kalo orang lagi hatinya kenapa gitu ada serius katanya engga iya kalo beneran ada sih saya juga mau denger emang ada lu kayaknya lagi gelap nih ya ya emang ya lah lu tau kegiatan keving goa gitu masuk goa gelap apa yang lu butuhkan kalo gelap center cahaya nah lihat cahaya ada lu akan melihat dunia yang baru lu mau lihat cahaya itu kita sebut ke ke climbing wall waduh Gimana bro? Wah capek dok Apa yang lu rasain aku naik? Awalnya sih Tadinya pas pertama Tadi gue cuma mikirnya Ngapain dokter ngajakin gue Tujuannya tuh buat apa gitu Terus ya kita gak fokus tadi Pleset Akhirnya pas yang manjat kedua Gue mikirin Cuma fokus sama ini nih Titik biru, gue tadi mau nyampe ke titik biru Gimana caranya gue harus nyampe Akhirnya tadi fokus bisa Sempet mikirin cewek lu? Enggak sih Hidup ini kayak petualangan bro Penuh dengan unpredictable Kalau lu Tadi kepleset Unpredictable kan Kalau lu galau Kalau lu menjadi korban keadaan Lu gak akan pernah sampai titik biruin Lu gak boleh jadi korban keadaan Lu harus bisa mengatasi itu Dalam hidup itu Banyak hal yang Tidak sesuai dan keinginan terjadi Dan tinggal lu bagaimana mengambil sikapnya aja Oke Iya Pokoknya gue gak boleh jadi korban keadaan Makasih ya dok Sekarang kita turun Turun sekarang? Turunnya gimana? Dua pilihan Apa itu? Loncat atau gue dorong? Hah? Bentar, bentar Kok? Cuma dua pilihan? Loncat atau gue dorong? Dok, 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 dok. Wah! 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 Matikan lu Wah! Wah gak lucu dok Wah! Waduh! Aduh! Antrifonos dok Wah! Sif, mungkin lo kenapa sih lecek mulu? Gue kayaknya lagi butuh usaha deh. Nggak gini-gini doang, gue... Aduh, selesai. Manjat, ada lagi ini. Kan udah bisa tuh berapa meter lah. Nah, gue lagi nyari yang apa ya? Yang lebih gua gitu, Ber. Yang lebih gua aja apa gitu. Ada sih yang lebih lo. Lo balik aja semua ke Jakarta, Lo masuk dalam sebuah gua yang isinya itu pintu kaca. Lo masuk kembali ke dalam dunia lo. Yang isinya lembur-lembur-lembur. Cashflow, A-I-U-E-O. Habibu, Bebo. Selamat pagi, Beri. Wih, selamat pagi, Pak. Gimana? Sehat, baik. Beri sehat. Sehat dong. Bagus. Mau apa, Pak? Kopi? Santai semua itu aja. Nggak pakai gula ya, biasa. Siap. Terus, terus gimana, Pak? Sibuk apa sekarang, Pak? Ya, gini lah, Ber. Lagi sibuk cari-cari orang. Nggak gampang cari orang sekarang. Buat diapain, Pak? Buat menuhin tim kita. Oh. Saya butuh orang finance. Bapak lihat deh. Tuh. Dia dulu... Mantan pegawai di salah satu bank terkemukalah, Pak. Oh iya? Nah, dia resign karena dia butuh penyegaran, butuh suasana baru, Pak. Saya panggil ya, Pak? Boleh, boleh, boleh. Riff! Riff! Mau kerjaan nggak lo? Sih cepat bukanya sih kayak orang finance ya. Ya, ini Pak. Kayak uang kertas lecek. Bukan bisa aja lo. Kopi? Isbun, taruh dulu. Penang dulu nih, Pak. Oh, apa, Pak? Saya Riff. Chris. Silahkan, silahkan. Eh, kopi, mana kopi? Terima kasih. Oh, ini Pak. Iya, iya, silahkan. Sibuk apa nih, Riff? Wah, ini biasa masih adaptasi sama suasana baru setelah kemarin setiap hari kerja. Terus sekarang lagi cari gairah baru aja, Pak. Iya. Lagi sibuk nggak hari ini? Saya nggak ngapa-ngapain, Pak. Nggak ya? Lagi santai, justru. Oke, oke. Bisa... Kalau waktunya lagi tepat, bisa mampir ke kantor saya? Oh, boleh, boleh. Sekarang, Pak. Iya. Hari ini? Sekarang? Iya, kalau misalnya pas nggak sibuk aja. Bisa aja, Pak. Saya nggak ngapa-ngapain juga, kebetulan. Oh, iya, iya. Saya minum dulu. Silahkan, silahkan. Eh, ayo, ayo. Kita sekarang, ya. Iya. Pak, ini tuh agak, ada apa ini? Kok berjijir semua ini? Oh, iya, iya. Ini kebetulan kita waktunya stretching nih, kebetulan, Mas. Oke. Mungkin Mas Arief mau ikutan stretching juga. Boleh, boleh, boleh. Iya, iya. Nah, semua tuh ngelakuin ini, Pak. Lakuin ini, Pak. Tanpa terkecuali. Betul, tanpa terkecuali. Betul. Terus tangannya bisa sakit juga, Mas. Oke. Lanjut. Kita lanjut. Sebenarnya saya punya prinsip satu loh, Mas Arief. Kalau misalnya kita ditugasin jadi rumput, itu kita bersyukur sama Tuhan. Karena walaupun jadi rumput, yang penting kita jadi rumput yang paling hijau. Siapa tahu suatu saat dikasih kesempatan bisa jadi semua. Nah, pabrik ini, Mas Arief, start itu pertamanya dari hanya mulai dua mesin. Dua mesin, Pak? Dua mesin, iya. Ini berapa total? Saat ini 3.500 karyawan lebih. Jadi kita bukan hanya untuk mencari keuntungan atau pertumbuhan perusahaan semata. Tapi kita lebih menekankan dari sisi apa yang kita terima, kita persembahkan kembali kepada negeri ini yang juga merupakan karya dari Tuhan yang pencipta. Seperti itu, Mas Arief. Itulah for value dari perusahaan kita yaitu blessed and blessing. Iya, 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 iya. Ini model baru, ya? Ini model baru, Pak. Oke. Ini model baru kita nih. Oh, ini model baru, iya, iya. Kan keluar. Dan tadi saya bertanya-tanya, Pak. Tujuannya kita mau ngomongin apa ya, Pak? Mas Arief lihat posisi ini. Ini finance manager kita masih kosong nih, Mas Arief. Tadinya harapan saya mungkin Mas Arief bisa bergabung dengan kekuatan pengalaman Mas Arief untuk bisa bergabung di sini. Gitu, Mas. Sebetulnya. Iya, iya, iya. Finance manager ya. Iya. Kita bisa bangun mimpi nih sama-sama untuk mewujudkan negeri ini untuk ke dunia petualangan yang menjadi mimpi kita. Iya, iya, iya. Memang sebenarnya bidang ini adalah bidang yang sudah saya tekuni selama beberapa tahun terakhir. Betul, betul. Tapi ini terima kasih sebelumnya, Mas Chris. Sama-sama. Saya sudah ditawarin satu bekerjaan yang luar biasa. Iya. Saya minta maaf sekali karena saya juga kebetulan lagi ngejar mimpi. Oke. Saya juga masih mulai dari yang kecil, belum sampai ke mimpi saya, tapi mudah-mudahan dalam waktu entah kapan saya bisa menggabung mimpi saya itu. Untuk mewujudkan itu, iya. Jadi saya mohon maaf ini kalau sekarang hanya waktu ini aja yang belum cepat buat saya. Oke. Gitu. Iya. Nah mungkin Mas Arief, saya paham Mas Arief ya. Tapi barangkali suatu saat nanti Mas Arief ada perubahan rencana juga ya. Setelah Mas Arief pikir-pikir juga, silakan Mas Arief bisa kontak saya langsung. Ya. 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 Saya mau pulang. Nanti ditunggu sama istri saya dulu di sana. Dimerahin lagi. Ya. 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 Kalau lo sakit, ya ngurusin gue. Kan gak ada ngurusin lo. Ya kemarinan sih ada tuh yang hampir bisa ngurusin lo. Semana aja, gak jadi. Hmm? Sedihnya apa? Bisa sedih-sedi mulu muka lo. Udah ya. Bisa sedih-sedi mulu. Bisa ngakuk. Enggak. Enggak sedih. Ini tuh gak enak, Riff. Ah. Bogi. Salam Mesantara. Kebetulan, om. Patah hati, om. Oh. Harta, tahta, dan wanita. Tiga hal yang kerap membuat manusia menjadi buta. Tapi cinta adalah anugerah yang kuas. Hal terindah di dunia. Tapi menciptikannya sebuah kesedihan adalah kerjaan yang sia-sia. Itu siapa tuh? Ongki. Ujangka lokal. Hubungannya sama tempat ini apa, di? Ya, ini sering bantuin, ngirim-ngirim barang. Lo kenapa sih? Setiap masalah gue tuh gak semua orang harus tau. Loh. Gue gak nyeritain lo. Lo cuman ngasih kodong, maksudnya tau? Hah. Biasaan. Gue James, dan ini Bond. Oh. James Bond. Ini ya, meres ya? Ya. Ini. Baik, Cik. Mau kemana lagi bisa disini lo? Udah cepetan berangkat deh. Hehehe. 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 Dunia itu seluas langkah kaki. Teruslah melangkah untuk mencapainya. Jangan pernah tak. Karena dengan begitu kita akan mengetahui kehidupan dan menyatu di dalam. Tuh. Suho G itu. Tepat sekali anak. Lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafika. Eh. Eh. Gue mau ikut dia gak? Ngapain lo ikut-ikut dia? Hah? Lo mau jadi rangga? Kirim-kirim puisi buat cewek? Lo gak ngerti lo. Hanya ada dua pilihan. Apatis. Atau mengikuti arus. Dan aku memilih orang yang merdeka. Suho G. Ah. Lo gak ngerti? Eh. Belum tangan. Hidup seperti roda. Biarkan dia turut berputar. Dan kita hanya mengikuti arah. Rahasiaan dari sebuah petualangan adalah dengan mengulai perjalanan. Dunia bagaikan sebuah buku. Siapa yang tidak melakukan perjalanan hanya membaca satu halaman. Hidup adalah perjalanan. Melakukan perjalanan. Untuk kehidupan. Lanjutnya tur ya. Gue. Diam dulu bentar. Halangkah mencengangkan. Ketika teknologi melampaui batas kemanusiaan. Raga di sini jiwa melayang entah kemana. Ya dari apa yang gue pikirin, jawabannya tetap aja gak ketemu nih masalahnya. Logika. Hanya akan membawa kita dari A ke J. Tetapi imajinasi akan membawa kita kemana-mana. Bang. Lu kalau ngomongnya masalah lu begini atau ada settingan sih? Pertanyaan. Sumber ilmu pengetahuan. Bini lu gak gerah lu ngomong gini mulu? Kalau sudah cinta, kentut pun berasa angin surga. Bobang sih ya. Parah. Bang gini. Kalau berhenti depan aja deh. Udah saya sampai sini aja. Kita sampai ketemu di toko ya. Saya harus ada kerjaan lain. Baiklah. Kalau begitu. Makasih loh buat semua perkataan-perkataanmu tiaranya. Semoga kau mendapatkan pencerahan anak muda. Yaudah ketemu di toko ya. Dah. Ah. Anak muda. Weh. Handphone. Tes. Bang bonggi. Weh. Waduh. Siap. Siap. Masih. Siap. Masih. 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 Baru kita nyampe nih. Siap. Amin. Aduh.. How many years from the pod, There's a little candle. ya silahkan ya 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 pemanjat iya Oh itu senang manjat saya baru mau mulai seneng teman kalau bapak saya almarhum dia pemanjat iya iya manjatnya iya siapa ya bapaknya ya nama bapak saya Husein Rahman Rahman yang tinggal di Dago Dago iya betul mencayang itu oh itu iya orang-orang saya saya Arif saya Mamai Oh iya Arif Bangkeng oh iya ini lama banget ya itu iya udah meninggal waktu saya kecil saya habis dari situ pindah ke Jakarta terus coba pulang lagi ke Bandung awalnya tuh jadi jadi pemanjat karena apa karena hobbit hanya sekedar hobi iya jujur aja dulu gagahlah Oh dulu tuh gagahlah dulu tuh manjat tuh gagahlah laki-laki gitu ya dulunya kan saya apa ya Oh Natal preman eh Oh Natal preman preman-preman pasar gitu jadi separoh preman apa jalan Ahmadiyandi kosambi pasir kosambi separoh itu wilayah saya saya berhenti jadi preman yang muda-muda lebih berani lebih nekat iya kan saya seiring dengan waktu agak sedikit dewasa lah ini yang kecil-kecil baru muncul tapi lebih lebih nekat gitu tiba-tiba saya ketemu ketemu temen-temen satu SD di Banjarsari yang nanya ya kamu sekarang jadi apa SMA lulus gak enggak udah sekolah-sekolah malem lah ada sekolah malam di Bandung apa itu sekolah SMA jadi lu daftar aja kelas tiga ikut ujian nanti udah lulus bisa kuliah itu saya lakukan terus saya kuliah terus ya di kampus saya paling tua lah umur 25 tahun baru kuliah 25 tahun disitu pertama kali manjat terus saya senang manjat saya lihat film saya lihat film di bioskop ya ada nama filmnya itu Aiger Sanxian jadi Oh ini ini pendaki gunung tuh kayak gini itu banyak alat boyang wah ini bisa lakukan sendiri ajak-jajak tapi ya enggak enggak belajar dari mana-mana tuh lihat ada pameran ada buku saya lihat bahasa Inggris lagi kayak gitu sambil kuliah tuh pelajari itu jadi manjat ngawur aja ngawur pas tahun 80 saya ketemu sama Mas Hari kalau mau belajar bawa teman-teman yang banyak saya kumpulin bahwa 22 orang belajar lama eh belajarnya 9 bulan Oh mau buat manjat Iya semua ilmu dikasihin tapi ada perjanjian lu belajar boleh gratis alat nggak usah pikirin tapi harus bisa ngembangin olahraga panjat tebing ini di Indonesia eh maaf ini Pak Mamai sama Pak Bongkeng umur berapa saya 64 64 saya 66 Oh tapi masih aktif manjat dan mendaki maksudnya kalau aku mungkin pendaki ya mendaki gunung tapi aku juga suka memanjat dan berawal dari memanjat karena memanjat ke bagian dari mendaki gunung kan jadi kita ingin mengembangkan kegiatan misalnya mendaki gunung dan panjat tebing ini pada saat-saat zaman kita kan masih lebih sepi gitu ya hutan rimba masih lebat kita sekarang udah mulai apa banyak perambah mungkin ya udah mulai dan sudah mulai kotor lah karena banyaknya para pendaki masuk itu yang tidak berbawasan lingkungan hutan sudah mulai gundul karena apa penebangan liar ya perambahan hutan dan sebagainya nah itu yang kami khawatirkan untuk saat ini nah pohon-pohon itu kan dibutuhkan ya oleh kita-kita sebagai manusia untuk masalah oksigen nah sementara juga disini pabrik-pabriknya pun sudah munculan yang bahkan yang mengulakan apa polusi ya nah apakah ada pabrik oksigen ya harus dari kita sendiri itu yang dimana kita harus menanam pohon dan sebagainya gitu kan untuk ya kehidupan kehidupan anak cucu kita nanti tentunya terima kasih kalau gitu tempat berikutnya kemana mau ke tebing 125 saya ikut ya boleh boleh ya boleh ya boleh ya woy ayo dong mas semoga-moga biar letak ya ayo siap kawan-kawan ya makasih ya lawa ring ya 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 matihan cek ya ekspedisi ha 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 ji kenalin nih ini arif nih ini anaknya Pak Hussein ini Aduh, temen kita nih Ini dia master Indonesia master, kontainer Oh gitu? Iya, dia itu berhasil naik tujuh gunung di tujuh puncak benua di dunia Wah, saya di tangan yang tepat dong Iya lah Saya boleh sambil duduk? Saya, aduh capek banget Harus seket bahasa udah Capek Si muda jalan dikit aja udah Belum biasa pak Ini, nanti kita manjata di sini Iya Gimana? Ini nih, disini Namanya juga belajar Manjat sederhana Kayak naik tangga Lu pernah naik tangga benerin genteng Ya itulah, tangga kayak gini nih Iya, tapi mana buat kaki buat tangannya Itu, itu, itu ada lubang, ada celah Itu pegangan, ada injekan Masih bingung Wah, gak usah bingung Gak usah takut Lu percaya alat Percaya sama pelatih Yang percaya pada Tuhan Ceng, ajarin ya Saya mau ke warung lah Oke Sampai jumpa Sampai jumpa Kan, sebelum kita mulai latihan Saya boleh duduk lagi Masih capek ya Nah, indah deh Aduh Duduk-duduk Sini Aki-aki kuat banget Itu mah, aki-aki berdegong Kamu di lawan Mereka manjat juga Manjat Masih kuat Kuat Aduh Gila Gila Ini aja jalan sepegol Aduh Aki-aki naik Turun 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 Kiri 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 atas Itu Ya Mana lagi Ngecok lagi Ngecok lagi Ke belakang Nah Biar ngalirin Ya Ya Manjat itu hanya berpikir Fokus pada ruang 2 meter persegi Jadi kalau berpikir yang lain-lain Ini tenaga aduk keburu abis Gitu Jadi udah terus aja fokus Manjat Sampai tujuan Tujuannya adalah puncak Yang membuat itu semua Simple karena pemandangan Atau apa sih Tiba-tiba bisa jadi mencintai manjat Apa karena Pemandangan Bagus Udah Apa sih Ya Tentu ada Ini ya Ada kepuasan lah Dan Selain itu Meskipun tanpa harus dipamerkan Gue laki dong Hahaha Gue laki Iya 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 Kalau soal kelelakian gak Gak harus dipertanyakan lagi Soalnya Manjatuh Orang udah ngeliat Tebing Orang udah Ah enggak lah Saya takut ketinggian Tapi begitu liat sungai Wah asik ya Padahal Bahaya di sungai itu lah Gak keliatan Tapi begitu ini tebing Tebing itu olahraga ekstrim Zero accident Kalau pelakunya Betul mau kan prosedurnya Kalau saya tadi ngedenger ya Kalau saya tadi ngedenger ya Zero accident Terus Akang manjat Kayaknya selalu fokus Selalu mencapai puncak Tapi pernah gak sih Gagal Karena gini Saya kalau boleh juga Saya bukan ngerasa gagal Tapi saya ngerasa kayak Jalan yang saya ambil Hidup saya Agak salah Kadang-kadang saya ngerasa gagal lah Akang sendiri pernah ngerasa gagal? Sering Gagalan-gagalan terbesar Nah Gagalan terbesar Ya Waktu pada Pada saat Mendaki Epres Waktu itu Pengalaman masih minim Tapi kesempatan ini Meskipun beresiko Ya saya harus ambil Saya harus ambil Untuk menambah Pengalaman Tapi gagal di ketinggian 6.500 Atau Camp 2 lah Tapi saat itu Saya membalik Ke arah puncak Saya akan balik lagi Cuman Pada saat itu Ya memang dihadapkan Pada dua pilihan yang sulit Milih kawin Atau Epres Oh gitu ya? Kawin Atau Epres Gitu Tapi karena Cawan Pada saat itu Dia mengerti Dia mengerti Epres adalah Mimpi kamu yang Kamu tunggu Sebelasan tahun Jadi Gua ngalah deh Gua target dulu Epres dulu Dan gua sendiri Ya memang Waktu itu Cewek gua tau Pokoknya Gua kawin Kalo sedes Ampe Epes Gua kawin Kalo sedes Ampe Epes Mungkin ini yang dirasain Sama bapak saya Waktu manjat Pemanjat Iya Dulu bapak saya Pemanjat Tapi Sekarang dia Manjatnya Di akhirat kan Hehehe Sorry ya? Eh gapapa kan Udah lama Udah kecil Mbak Boleh Ini ke Bandung? Iya Mau ke Bandung? Saya boleh Nebeng Mana sih Tadi kok gak salah Ada foto shopping gue Eh coba cek Tadi Pak Arang Siap Cheese Kecang bun Cheese Aduh Aduh Ya Terima kasih ya Maaf Ya Terima kasih Borg Terima kasih Kekar Aduh Bop B Alhamdulillah, temen gue masih hidup, gue kira lo mati kelindes. Barengan lo ngomong, maksudnya gue gepeng terus gue nempel di jalan kayak kodok. Gak. Harapan lo gue jelek amat. Loh kan gue hanya ini aja, cuman kira-kira berdua. Gue bikinin kopi lho. Ini dong, yang enak dong. Halo lah, hantuk gue. Cerita dong, cerita dong. Gimana-gimana, apa yang lo temuin? Ah, gue tuh ini, mencari serpian-serpian hidup. Set, bahasa lo kenapa jadi kepongki-pongkian gini? Nah, nggak satu lagi di temen gue. Eh, tapi gue serius, beneran. Ya gue juga serius sekali, lo kepongkian. Jadi kemarin tuh perjalanan yang buat gue tuh banyak hal-hal baru di hidup gue. Terutama pengalaman, dimana ini pengalaman yang membuka mata dan membangkitkan harapan gue lagi. Gitu, banyak hal-hal kecil yang ngebawa perubahan yang besar di hidup gue. Terus, contohnya apa? Nah, ini nih nih, contohnya nih. Contohnya, kayak misalnya kemarin kan gue nggak bawa HP nih. Iya kan? Gue nggak bawa HP itu, gue jadi maksa buat ngebawa diri gue buat ngobrol sama orang. Gue dengerin pengalamannya dia, gue dengerin secara emosinya dia gimana. Terus, daripada browsing seruan ini lebih nyata gitu rasanya tuh. Thank you. Gue aja nggak nyangka kemarin gue kayak, Kok ternyata gue bisa ya? Nggak nyangka lu? Nggak usah lu, gue aja nggak nyangka. Nah, kalo ketemu lu aja gue nggak sangka. Harusnya bukan lu yang gue temuin. Hah? Nih dia nih, hero gue nih. Gimana ya, Pongki? Kalo mau jadi kayak dia nih, quotes-quotesnya dia nih yang banyak merubah hidup gue. Saran lu mah, ah. Belajar dari hari kemarin, wah tuh. Hidup untuk hari ini, dan berharap untuk hari esok. Keren. Dan yang paling penting adalah, tidak berhenti untuk terus bertanya. Hah tuh? Sampai disini ada pertanyaan? Ehhh... Nah dia tuh, tuh, tuh banyak. Itu quotesnya siapa ya? Pongki. Pongki. Sudah ngobrol-ngobrol gitu. Heh, man. Ya, ngobrol-ngobrol aja, man. Ya, tuh ngobrol. Habis pulang dari Citata. Hmm. Capek. Tapi seru sih. Dapat apa, Citata? Ah, dapet macem-macem, man. Cuman, dari tadi tuh saya mikirin nih kayak, pas saya kesana kayak, kayak ada perasaan yang udah lama gak saya rasain lagi. Saya kayak, kayak liat bapak lagi manjat. Bukan bener. Kalau takdir mah dijauhkan sejauh apapun, baliknya kesitu lagi. Maksudnya? Ya, mungkin kamu juga dengar ceritanya, kenapa ibu ngomong ke Jakarta. Karena ibu harus kerja, bukan? Wah, bukan dari itu sebetulnya. Dia gak mau kamu mengikuti jejak ayahmu. Ayahmu itu dulu hobinya mendaki gunung, memanjat tebing. Tapi bukan hanya sedar hobi, dia tuh. Dia tuh orang yang penuh pengabdian. Pendakiannya, pemanjatannya itu, dia abdikan buat masyarakat sekalanya. Karena dia sadar betul kebermanfaat dirinya dibutuhkan banyak orang. Itu yang aku kabumi sampai saat ini. Sehingga aku mengikuti jejak dia. Barangkali itu juga yang menjadikan ibumu terlalu cinta sama ayahmu. Cintanya itu kemudian dialihkan pada dirimu. Selamat malam. Selamat malam. Iya, gak kaya sih. Gak usah. Puntun. Aduh. Iya. Terima kasih. Ini, RIP. Kang JJ ini. Perjalanannya mengelilingi 97 negara. Jadi, maaf dulu. Pakai motor. Judulnya, Ride for Peace. Impossible Journey. Imposibel itu kata siapa? Mungkin kata orang-orang yang tidak pernah mencoba. Karena keburu udah terpikir masalah yang kalian ada. Jadi, bagi saya tidak ada yang berpikir masalah. Yang penting mau mencoba. Dan mencoba. Dan mencoba. Dan mencoba. Ketika tidak berhasil, kita harus sebenarnya belajar. Ada pembelajaran yang kita dapat. Tidak sia-sia. Coba lagi. Belum berhasil lagi. Bertambah ilmunya. Iya. Bertambah, bertambah, bertambah. Akhirnya, berhasil. Dan walaupun kata orang sudah tidak ada harapan. Tetap coba. Tetap. Yang penting kita yakin. Siapa? Itu yang lebih penting. Ya, tapi ada masalah kan? Tidak. Tidak. Tapi yang penting adalah bagaimana kita menghadapi masalah. Kalau saya tuh lebih ke cari makna hidup gitu. Jadi, apa? Makna hidup itu apa? Saya tuh masih hidup. Jadi gini. Nih, kalau kita naik mobil lah. Ya, ya. Ya, ya. Motor aja kita cerita mobil ya. Mobil. Eh, kan kita tuh kaca-kaca gede. Iya. Iya nggak? Jadi naik mobil itu di hidup itu banyak ke depan. Kita itu dikasih spion kecil, kecil, kecil. Itu sebenarnya untuk koreksi. Kesasa. Lihat spion. Belakang ada apa? Ada. Jadi, mundur. Mundurnya juga kan dikit. Gigi mundur itu cuma satu. Majunya lima. Kenapa? Itu kehidupan. Maju yang banyak. Mundur lihat-lihat dikit. Jangan terus diakti masa lalu. Atau ketubur. Hahaha. Bener kan? Ya kan? Perjalanan itu. Berkarya. Berbagi. Bermanfaat. Dan kamu sudah mulai. Mamang mah ingat kata-katanya si John Mallory. Karena itu ada. Karena itu ada. Nah, harus tambahin. Dan kita akan ke DER sekarang. Untuk sampai ke DER harus DER. DER! 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 Den! lo Griff lo pasang apaan nih ini kenapa banner diskon gue lo geser-geser ntar gue rapin lagi apa sih nih? poster film? bukan mendaki gunung lewatin lembah ya lo mau jadi ninja ah lo pagi-pagi udah ribut amat promo gue mendaki gunung lewati lembah itu kan di kepala orang pasti lu mau bikin paket trip? iya terus yang jadi influencernya siapa? endorser kayak apaan gitu ada modal gue buat bayar begituan ntar aja itu sih kalo udah banyak meminatnya gue buat lagi kalo udah modalnya ada baru gue bayar begituan jadi guide siapa? misalkan nih ke pantai jadi guide siapa? 2 juga lu juga mendaki gunung jadi guide? iya dong wah kerenek lu sakit jiwa lu rift sekali masalah lu yang daki yang nge-gait lu kenapa? lu serius ini masa lu gitu sih? tau kita udah kenal lama harusnya lu tuh bukan sampe ke level yang nguji keyakinan gue lagi ngetes lu harus ada support, ikut bantu nih ya bener dong lu kan ngetes muji keyakinan lu seberapa yakin lu lu kan bukan setan juga gak harus lu nge-nji keyakinan orang udah gini ini kan kalo lu membantu titip brosur deh bagi-bagiin ya taruh tempat yang bagus thank you ya udah gue taruh tempat strategis ya ya jadi orang langsung ngambil thank you nih hei hei bawa ke hei ber bodo aman hahaha gw nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-w yang Meow kenapa nih Oh oke tadi udah banyak yang ngambil terus oke sih sambutannya suki ya gue mau jadi mainan sih gue buatnya susah tahu bukan gua yang mainin itu orang-orang pada bikin beginian tuh ujung sana sampai tempat gua tuh jadi sampah beginian nih Allah udah heran nih salah apa ya Padahal tempat udah bener lho anak bunuhnya ngumpul disini ini nggak salah konsep lu juga kagak salah nih yang salah lu kenapa gue ya sosok lu yang salah gini nyerif ntar lagi bakalan kanan adanya Eger bless lalu buka stand di situ itu bakal banyak banget tuh lifting dateng semacam kan ah iya 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 juga sih dinda mac cowonya juga bakalan dateng tuh ngasih ma cónyo ngomongnya dina suruh juga cowok kumeng ngomong, nah lu nggak pernah nanyakan gua nggak pernah ini ngapain gua jawab dah ya Eh udah berpelanggan tuh Kok itu Ya Kita tutup lagi Jadi kalau anda lihat yang agak merah-merahan Untuk orange itu Itu fangka Buat gamus gitu Gamus yang ditutup Ambil Ini fotolambur Jadi yang ambil Kulitnya Juga Untuk toong Ini teman Yang kenal dari Jerman Yang kan beranggung Dari Spanjol Nah Jelas liat Ssst Hmm Lo kenapa sih Nggak tenang gitu Kayak gelisah Kagak Gue lagi jualan Jagain itu gue Kagak ada apa-apa Yakin Iya Yaudah lo lo yakin Hai Ril Halo Coba itu Coba itu Coba itu alam Dijadinya kapan Kalau nggak salah Pasti terakhiran kemarin Ah mungkin karena itu juga Tuh lo ditolak Ril Ssst Aku tanya Coba ntar ya Ini dimana ya sayangnya Cipta gelar Kayaknya Di Subang dah sayang Subang Nggak pernah denger Jadi dimana Kok nggak kesana emang Pengen sih Menyenangkan Coba nanti gue Tanyain sama ini ya Sama Yang disana tadi Bro Wih Ini siapa ya Ini Oh Mau nanya-nanya ya Tuh Tuh Tunggu gue Yang itu Owner Penyamu ini bos Iya penyamu ini bos Iya penyamu gue Oh Iya Apaan Itu tulisan itu Medaki gunung lewati lembah Mau bisnis traveling Iya bener Udah lama Baru 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 Kemana aja Ke Nah itu tulisannya Ke gunung sama ke lembah berarti Ini banyak Bukan cuma gunung lembah Camping ada juga Ya bisa 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 Oh Enggak Sebenernya sih gue Tertarik sama Ini Kampung Apa nih Kampung senyum Di Subang Oh bagus banget ya Tempat Ini bagus Gitu Karena aku berminat Menyen sih Ada jadwal Wah Ada Sudah penuh banget Kesitu Karena saking bagusnya dia Sudah Penuh Paling Tahun depan lah ya Tahun depan Tahun depan Coba aja daftar lagi Tadi sih dia bilang Kampung senyum Penuh ya Baru ada Tahun depan Gini Gini Dinda mau kesana banget Pengen sih Karena belum pernah Teru deh Kalau misalnya Mau kesana banget Sebenernya bisa Kalau mau ya Sekitar 2 minggu lagi Gue usahain Tapi kalau misalnya Gak 2 minggu Gue usahain di Waktu yang berdekatan Gak lebih dari sebulan lah Gitu Tadi lu belum penuh Mampai tahun depan Ya Sebenernya Kalau Kalau si Yang penuh itu Subangnya Kalau kampung senyumnya Si enggak Ya Gitu Aman kok Ada formnya Formnya ada Ada Bitar ya Kampung senyum Itu di Subang Iya dong Di Subang Oh iya Gue tulis aja dulu deh Berdua Iya Berduanya Serah yang mau ikutkan Iya 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 Gimana nih Gue kurang-kurangin juga Tetep aja Biayanya meleset nih Lu kurang-kurangin apaan Makanannya itu gue kurang-kurangin Itu gimana tuh Segini doang Untungnya Iya Kaga cukup tuh gue nombok Kalau begitu Udah ya cancel aja Nggak bisa dong di cancel Baru juga mulai Nggak ada komitmen Ya dong gue Rip Iya Kalau lu lihat dari sini Ada tiga hal yang harus lu pertimbangkan Supaya lu nge-cancel perjalanan ini Rip Satu Ini beserta cuma dua orang Lo bakal nombok Iya sih Yang kedua Sertanya itu Dinda Sama Yang ketiga Ada dua orang lagi pacaran Dan lu nyempil di tengah-tengah Bakal jadi apa tuh Siapa nih Nyamukku-nyamuk Aduh Nah lebih parahnya lagi nih Rip Selama trip ini Lu akan ngutuk diri lu sendiri Masih untung lu gak ngutuk diri lu jadi kodok Wah udah gak apa-apa deh Aku jalanin reda Di luar Parah Rip Rip Jangan gini Rip Malu Rip Rip Malu Rip Rip Banyak kamu Lihat gue Loh-loh Loh Loh Rip Jangan gini Gapapa deh Udah lah Gue lanjutin reda Gimana deh Rip 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 Tengah tau Rip Gue udah ngomain obos gue Oh duit gue udah tinggal dikit Terus gimana Rip Rip Jangan gini Rip Gue udah ngomain obos gue Nah lewat 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 Nah tinggal lurus aja tuh Lurus tuh Nah Jangan pegangan Gatih bahaya Jalanin setapak Jangan pegangan nih Rip Kalau di depan kita dong Bukan gat kita Yuk Iya 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 Nah Maaf Maaf Di sini Jangan pegangan Bahaya Jalanin kecil Soalnya rumah sakit Jauh Yuk 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 Lihat pemandangan Kalau mau cuci muka Kali kiri Bersih Lepas pegangan tangannya Tangan Tangannya dilepas Bahaya Soalnya Hei Aku duluan ya Ya Tidak Tidak Lu udah lama Jadi gat Ya lumayan Berapa orang udah lu bawa Lumayan Kalau ada yang ngobrol Lumayan Maksudnya Saking lumayannya Gak ada Tapi lu punya IRP Apa itu IRP Sedangnya lu tahu Kalau rumah sakit Lepas Ketua Sedikit Dekat sini Kalau itu kan Kampu tinggal googling aja Karena ada info rumah sakit Tapi Gue tadi cek sinyal Gak ada Sinyal disini Ya kan gue bisa nanya orang Orang sekitar sini Kan pasti tahu rumah sakit Amapus kesehatan Dimana Kalau kayak gitu Gue merubut Bahaya Hah Kamu senyum Emang sejarahnya gimana Kenapa Namanya Kampu senyum Soalnya dulu ini Di kampu senyum Ada orang yang bertapa Orang sakti gitu Nah sampai sekarang tuh Orang itu gak ditemuin Cuman katanya Kalau dia lagi bertapa Wajahnya tuh memancarkan cahaya Sama mukanya selalu senyum Goyang digoyang Semua bisa goyang Goyang digoyang Mohon 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 Itu naminatnya Celempung 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 iya Secara senyum Warisan Tidak moyang Kepungkur Kedah Ngabuh Celempung Ayanak Senyumnya seperti itu Tidak awi Gitu Jantan Upami huburan Sama kan Sarang alam Terlepas tina Bambu Tidak awi Gitu Makanya ku abah Didama Kesenian Sunak Nyati buhun Ya kadahna Ngedama Iyata Kango ngahibur Urang sadana Tina awi Gitu Jadi Ini itu Ini namanya Celempung Kesenian ini Kenapa dari bambu Ya karena sesuai dengan Memanfaatkan alam Gitu Ya Pak ya Nah terus Ininya Apa Ini tuh Kayak jadinya Khas dari Kampung Senyum itu sendiri Kurang lebih begitulah Oh Mau ya Cuman gitu Trust Non-dai Eh 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 Upaminami Kampung Senyum teh Sejarahnya aku maha pak Oh Itu bisa Masa Sunda loh Disabatnya Kampung Senyum teh Salah satu nanya Bisa Bisa Jami Dengkap Kalian Pengintan Dihana Kalian itu kan Tebih jalanan Seolah Anu balok Anu kumah Jami seorang Kenil loh Dimana Kampung Senyum teh Dimana Kampung Senyum Dengkap Kalian Tiasa senyum Itu ayahnya Ayah alat musik Sepertinya Jantan 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 hiburan lah Gitu Alat musik Gitu Bisa Jami Bisa senyum Jadi Lu ngerti ini ya Jadi gak ada ini bro Gak ada Bertapa kan Bertapa yang senyum itu Dulu ada Dulu Dulu ada Iya ada pak Ya gak ada Iya 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 Sebelum Pertapa Orang yang bertapa itu Jauh sebelum Abah Rusit ini Disini Katanya ada Kalau Dengar warga sekitar Tapi gue silahkan Percaya Abah Rusit Tadi belum gak ada Selama Abah Rusit disini Gak ada Ini kan cerita dulu Oh Iya Maaf lagi Oh Mana lagi ini Dika yang Dika Yang Dika Tengah Getting Tengah Sayang, aku minta maaf. Aku tadi duluan, kan aku udah bilang. Kamu tahu kan aturannya? Iya, tapi tadi kan aku udah bilang. Aku mau mau ke situ, ya aku minta maaf. Aku kejauhan. Ini tuh bukan masalah khawatir. Tapi kamu tahu kan aturannya? Iya, aku minta maaf, Bang. Halo, gimana? Gua lagi agak jauh sih. Tapi gua sayang, cepatnya kesana. Yaudah, oke. Gua jalan sekarang ya. Aku barusan ditelepon. Kayaknya aku harus balik duluan, ada panggilan besar. Nah, aku ikut aja sama kamu. Gak usah deh kamu, mari pagi lah. Kamu cuma bikin aku lambat. Gak apa-apa ya. Riff... Ya? Kayaknya gua bakal putus deh. Ya, kalo emang rasa udah gak cocok, ya mungkin putus emang jalan terbaik. Kalo emang rasa udah gak cocok, ya mungkin putus emang jalan terbaik. Gua sih ngeliatnya emang kalian agak kurang cocok ya. Tapi kenapa ya kalo boleh tahu? Nah, gua kan sendiri liat lu tadi. Gua dianggap beban. Dibilang memperlambat perjalanan. Eh, enak kayak gitu. Paham sih? Iya. Gak itu kan mungkin... Iya sih, cara nyampein dia mungkin salah ya. Tapi kan dia kan masalahnya penyelamatan. Kan waktu itu berharga. Jadi ya khawatir aja sebenernya. Eh, Riff, lu jadi belain dia sih. Enggak. Iya. Enggak. Ya lu kasih pendapat kayak gitu. Lu gak butuh pendapat lu. Ya, ada yang mungkin udah ada putus. Riff, gimana trip perdana kemarin? Eh, berantakan. Gak salah dong, dugaan gue. Bir, buatin gua apa kek? Iya. Satu apa kek gitu? Siap. Sebenernya gua sih ngarepinnya ya... Jus kayak apa gitu. Hai, Din. Eh, biasa ber. Satu. Oke. Lu. Ber, tekoe aja deh. Ya. Ya. Ditambah satu ya. Masukin dulu gua. Yoi. Iya. Thank you. Siapa sih? Ya. Suka manjat, Mas? Ya Saya lihat dari bukunya Memang pemanjat, hidup baru-baru pemanjat ya? Ya Senang manjat Saya, oh saya Arif, Mas? Ya, saya Arif Saya, apa? Terakhir-terakhir sering Nangrong disini ketemu sama Yang saya tahu pemanjat, ada Wabongkeng Ada Rangmamai Ada Teman ya, Mas? Ya Kenal? Sama-sama berkegiatan di outdoor Jadi gampang, gampang kenal banget Orang-orang biasanya begitu Orang yang sama-sama berkegiatan di outdoor Lebih mudah kenal Oh, komunitas atau? Enggak Kayak Mbak Mai sama Bongkeng itu Tenaga ahli dari satu perusahaan gitu Aku kenal juga Sering tanya soal hal-hal yang teknis Pak Bongkeng sama Aku manggilnya Pak Bongkeng dan Mbak Mamai Maaf ya mas Saya ngeliat Mas hari ini seperti Banyak gitu pengalaman mas Gitu Ada pengalaman apa aja mas Di manjat Pengalaman manjat ketika Mempraktekan di buku Aku Gak punya tali, aku cuman beli tali Plastik aja, aku gak salah Aku beli di salah satu pasar Aku gedein talinya 13 mili Tali plastik Bayanganku dengan tali lebih besar maka Maka aku lebih aman Padahal tali yang aku tahu Sekarang tali manjat berbeda Aku gak tahu Waktu itu aku jatuh Dalam manjat ada ilmu namanya dynamic fold Sama static fold, jatuh dynamic Jatuh static Dan waktu itu aku jatuh Waktu itu aku naik Peganganku patah Terus aku jatuh Dan aku tertangkap oleh temanku yang menahan Aku melewati dia Melewati jatuh itu melewati dia Satu Ketika aku manjat Gunung Aiger juga Kita pada posisi kita sudah dekat buncak Itu Kita putuskan Kita semua tidak usah pakai tali Karena saya perlu kecepatan Karena sebentar lagi ada badai Maka kita lepas semua Tali Kita berangkat semua Dan dengan tidak ada tali Itu aku sudah di ketinggian Jarakku dari titik yang aku tinggalkan itu Kira-kira Tiga ribuan sekitar Dan ketika itu jatuh Maka aku harus mengkalkulasi Aku harus pasang pengaman disini Aku harus pasang itu Aku harus pasang itu Dan dunia petualangan itu Semakin tipis antara hidup dan hati Maka nilai petualangan itu akan tinggi sekali Semakin tipis Kalau kamu melakukan antara hidup dan mati Kalau itu berhasil Maka kamu akan mendapatkan sesuatu yang Tidak bisa dicapai oleh apa-apa Menurut Mas Hari itu Semua orang harus berpetualangan atau tidak? Oke Dari Dari Arti petualangan itu Adalah Anda melangkah kepada sesuatu yang Belum diketahui Kalau Anda melangkah sesuatu yang Sudah diketahui Sudah diketahui Itu Anda tidak berpetualang Jadi kalau Anda melangkah ke Sesuatu Ini kayaknya gue gak berhasil Ini kayaknya gue berhasil Itu Anda melakukan Adventure Perjalanan yang berpetualang Mau di bidang apa saja Kalau kamu mau Di bisnis juga sama Oh ini kayaknya gue rugi banget Tapi kita lakukan itu Berarti tetap saya harus berpetualang ya Mas? Iya Karena Harus berpetualang Kalau enggak kamu akan jadi orang statis Kamu akan Biasa-biasa saja Kamu tidak Tidak menemukan sesuatu Kamu akan menjadi orang biasa Tapi kalau kamu mendorong itu Sesuatu yang Ini gue gak tahu di depan gue ada apa Tapi gue yakin ini Dengan kalkulasi-kalkulasi Saya rasa Saya pikir Kamu akan Dapetin ini Kalau masnya Cuma melihat manjat itu Cuma yang ngebersihin gedung doang mas Hanya itu saja Iya Oke Iya Kalau kita Nyimpang sedikit kepada Kerjaan Membersihkan gedung dan lain sebagainya Itu orang-orang kasihan juga itu sebetulnya Sebetulnya Karena aku ngerti Ngerti bagaimana mengamankan Bagaimana Mereka harus bekerja Jadi kadang-kadang aku lihat Oh ini gak safe Gak gitu Dan setelah aku jalan sekian puluh tahun Dan umurku sekian Aku merasa bahagia Kalau aku bisa ngasih tahu mereka Mas Itu nyantornya gak kayak gitu Mas Mesti kayak gini Mesti kayak gini Dia gak mau terima Gak ada urusan Karena safety bagi aku adalah ibadah Jadi itu yang paling penting Kasih tahu orang Kalau dia gak mau dikasih tahu Sampai tiga kali aku kasih tahu Dia tiga kali dia gak mau Ya udah Mereka mau Tapi itu bahagia Kalau aku bisa mengucapkan sesuatu Tentang keselamatan kerja Maka itu membahagiakan Dan itu Pak cari terus Tuh Oh ini kasih Tentang keselamatan kerja Ini namanya harness Buat hendungi kamu Tuh Tahan Jadi Cari yang enak Kebijakannya yang enak Ya Tentang keselamatan kerja Belum diketahui Itu anda melakukan Jalanan Tualang Mau di bidang atas aja Kalau gak Kemudian menjadi orang biasa Gigi munur itu Cuman satu Maju nga lima Kenapa? Itu kehidupan Maju yang banyak Munggu lihat-lihat gini Kok lo jadi belain dia sih? Ya lo kasih pendapat kayak gitu Kok gak butuh pendapat lo? Aku 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 Ini kok Mana sih? Mana lagi? Baliklah gue Ntar dulu lah Ini jam-jam-jam lupi nih Kok bikin kopi dulu ya? Ya udah gak usah ada Budak-budak siap Ngejar kereta gue Udah lah Ntar kapan-kapan lah Gue mampir lagi Udah kelembang lo Mau berangkat Sok Tapi inget saran gue Apaan saran lo? Kayaknya gak pernah Kasih saran yang bermutu Eh setengahnya Satu ada yang bermutu Apaan? Jangan pernah lo Kembali ke diri lo yang dulu Ya Satu lagi Minum kopinya yang mana Biar kagak jantungan Bentar lah Kalau kapan-kapan gue kesinin Gue mampir Biar udah Hai Riff Riff Kayaknya gue mau minta maaf dia sama lo Kayaknya kemarin gue egois banget deh Selama ini Gue nyari Cowok yang sempurna Ya pastilah Semua pengen Tapi setelah gue pikir-pikir Ternyata bukan Kesempurnaan yang gue cari Tapi Yang gue cari itu Yang bisa saling melengkapi Dan itu yang gue butuhin Makasih ya Udah ingetin Bukan gue yang ingetin sih Lo ngingetin diri sendiri Kalau itu Jadi Balik lagi ya sama Itu Ya enggak lah Kalau udah putus ya Putus Pengen juga balik ke masa lalu Ya bagus kalau gitu Ber Kerja ber Enggak ada orderan Ya Buat gue aja Ntar aja deh Ini kan gue pengen denger nih Kalian nyelesaiannya gimana Lanjutin kali Kan gue udah buka kartu Udah Si Gue sekalian pamit ya Pamit Mau kemana Buku langit Jakarta Emang kenapa disini Nggak betah Bukannya Nggak suka disini Cuman Ya Apa yang gue pengen Semesta Nggak mendukung aja Susah buat ngewujudin yang gue mau Jadi Ya Mendingan gue balik Iya Sampai ketemu ya Sukses ya Riff Mudah-mudahan Lo dapet apa yang lo mau Ya makasih Segini doang Segini doang Segini gimana Ya Eh Eh Sampai ketemu Coy Yang nonton banyak nih Yang nonton banyak Ya Segini doang Nah kan Penonton kece lah Duduk kamu Udah Duduk aja Duduk aja Oke Duduk Masa Kamu Sebagai laki-laki Kok Begitu kecewa Lemah Masa kau tidak tahu Bahwa wanita itu Sebenarnya tidak rela Melinggalkan kau Jatuh cinta Itu Harus sabar Jadi Tidak ada lain kata Kecuali Anda harus Tetap Sabar Ibarat kata Kalau saya mau Mengambil foto Itu Saya pun Harus sabar sekali Fokus Kau pun harus fokus Apa yang kau Ingin Kejar Jadi Seperti saya Waktu sedang Mau mendekati Kelompok orang Badui itu Saya perlu waktu itu Delapan tahun Harus mendekati Dengan sabar Sampaikan Berkali-kali Saya datang Delapan tahun Dan itulah Akhirnya saya Berhasil Bisa masuk Menembus Kedalam Wilayah Yang pribadinya mereka Kau pun harus Sebenarnya Mampu Bisa Yakin Cinta itu Bagai yang pohon Tunggu dan berkembang Kita harus sabar Merawatnya Kalau kamu benar-benar cinta Jangan putus asa Kamu perlu waktu Ibarat memanjat Teding Gak ada yang lurus- lurus aja Gak ada yang mudah Kamu perlu usaha Punya Punya siasat Punya strategi Toh yang kamu cintai Juga manusia Punya pikiran Pelajari jalan pikirannya Kamu perlu waktu Perlu kesabaran Masalah saya itu Bukan cuman di Masalah perempuan aja Kang Tapi Ya masalah Yang lain juga Masa depan kehidupan saya Pekerjaan saya Jadi sebetulnya Yang utama itu Masa lalu apa sih Perempuan atau kerjaan Ya dua-duanya Kang Ah katanya lu Mau nyari tantangan Baru Tadinya kan begitu Saya udah usaha Tapi ya Usaha saya Saya rasa udah maksimal Dan kemampuan saya Kan juga ada batasnya Kang Waktu kan juga ada batasnya Itu artinya lu Pengecut Kenapa? Kemampuan seseorang itu Akan bertambah Seiring dengan Berjalannya waktu Kau merencanakan Kau merencanakan Usia berapa Mau memulainya? Ya Kalau saya sih Sebentar lagi juga Umur 40 Ya ilah Umur 40 Itu masih Si tanggih bener itu Ya Aduh Saya nih 77 Masih jalan Masih aktif Mai 64 Nikat Usia berapa? Gue umur 45 Baru nikah Kalau nikah usia Berapa? Usia berapa? Gue paling muda 27 Mau merencanakan Kapan kau memati Itu Itu ada di tangan Tuhan Kalau soal mati hidup Manusia Tapi yang paling penting adalah Semangat Untuk hidup Itu harus tetap Bergelora di tiap Diri masing-masing Kalau kau memang Mau sampai pada akhir tujuan Menjadi orang yang sukses Seiring berjalannya waktu Tadi kata mama itu Kau akan bertambah terus Kemampuanmu Raihlah itu Hidup itu harus dijalani Harus dinikmati Raihlah Kita bukan hidup di dunia Tapi dunia yang hidup di dalam diri kita Sofian Arief Ya Weh Halo Arief Kau tau Ini saya lagi nyari data buat Buat yang legend yang biasa ada disini Ini ada Nama lo Sofian Arief Seven Sumiters Indonesia Oh iya? Wah keren Gue boleh nanya-nanya sedikit nih Boleh Sebelumnya lo pernah mimpi bisa mencapai prestasi lo ke gunung-gunung ini sampai puncak? Mimpi pasti Berawal semua ada mimpi 2003 mimpi Kuliah tuh ya? Masih kuliah Kuliah lagi kuliah Terus macam-macam itu Terus akhirnya Ada satu hal yang menarik Jadi itu jadi mimpi gue Karena Itu tuh Seven Sumit Seven Sumit itu salah satu gunung itu ada di Indonesia Nah itu nih banyak orang luar nih Pendaki-pendaki lah ya Mereka tuh datang kesini Untuk ngedakiin gunung di Papua Terus ngoleksi Seven Sumit itu Ya gue liat sejarah pendaki Indonesia nih Wah ini gak ada nih Ini kalau di gunung kita sendiri Tapi gak ada orang Indonesia yang Sebutannya tuh Seven Sumiters lah Ya Jadi wah ini nih Gue punya mimpi dari situ Wah gue harus jadi Mau jadi Seven Sumiters gitu Apa yang ada di kepala lo pada saat lo sampai ke puncak? Antara bangga Terus Haru Haru Terus udah Apa ya Terus udah benar-benar Oh Allah gitu Wah akhirnya gue bisa nih Sekarang lo bekerja masih di gunung Berkaitan dengan gunung Sekarang apa bikin apa? Travel agent gitu lah Jadi konsultan petualangan Tapi khususnya gunung Dunia? Dunia Sedangkan kuliah S1 nya di VC S2 nya di ekonomi Gak ada nyambung ya? Gak ada nyambung Ada banyak pilihan Pilihan ekonomi Atau pilihan jalur lain lah Dan sekarang lo yakin Jalan lo itu adalah Ya hal yang berkaitan sama gunung Padahal itu juga bukan harapan orang tua Gue yang gini Sampai titik mana lo akan berhenti Sekarang belum kepikiran Coba yang pasti Karena bermain dengan fisik Ya sampai fisik Turun sih Berarti sampai beneran lo tidak sanggup melakukan itu lagi Itu lagi Terima kasih Terima kasih Jadi saya mempunyai rencana Dengan konsep yang saya bikin ini adalah Mengumpulkan para legenda Sehingga mereka menjadi inspirasi dari banyak orang Terutama orang-orang umum Ini adalah perjalanan-perjalanan Saya buat perjalanan yang bisa Dalam hidup itu Banyak hal yang Tidak sesuai dan pengen yang terjadi Tinggal lo bagaimana mengambil sikapnya Jangan jadi korban keadaan Kita bukan hidup di dunia Tapi dunia yang hidup di dalam diri kita Selamat malam buat semua Teman-teman penggiat alam bebas ini Dan selanjutnya akan dijelaskan lagi Ini ada emang saya Paman saya Manggali Mangga Manggali Silahkan Malam ini Disamping teman-teman para penggiat alam terbuka disini Hadir para legenda alam terbuka di Indonesia ini Yang paling muda Hang Bongkeng Saya gak tahu berapa gunung yang sudah dihadap Kalau kita catat Catatan rekornya mungkin satu rim gak selesai Masih ada yang lain-lainnya Jadi Usianya baru 27 26 26 26 26 26 26 Jadi 66 tahun Oke teman-teman Kita dengarkan Kang Bongkeng Selamat malam Selamat malam Selamat malam Ya mungkin sedikit aja lah pengalaman dari saya Yang tadi Gimana Seseorang aku tahu Bahwa saya katanya Saya bergiat Dari tahun 70-an lah Sudah mulai Berkegiatan dalam terbuka Nah Setelah saya masuk perimpunan Wanadri Ya saya baru Mengenal juga Ilmu Pengetahuan tentang teknik hidup dalam terbuka Jadi Ya memang demikian Jadi Kalau kita mau menjadi seorang pendaki gunung Atau pecinta alam Ya harus Berwawasan pengetahuan Teknik hidup dalam terbuka Nah Setelah saya mengetahui itu Baru Saya Penasaran dengan Dengan gunung-gunung yang ada di kita Ya saya Mendaki gunung hampir Seluruh gunung yang Yang tertinggi di Indonesia Setelah saya Wah boleh dong Terutangan dong Beberapa gunung yang Sekarang dikatakan Seven Summit-nya Indonesia Ya dulu Tidak secara disadari Banyak yang saya awali Nah terakhir 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 juga mencoba Berdaki gunung yang Yang Apa ya Boleh katakan Untuk Di tujuh benua Tapi belum semuanya Kalau saya sih Kalau Ini Nah ya Keduluan Ini teman-teman Inspirasi yang kita dapatkan Jadi usia itu bukan hal masalah Selamat malam Selamat malam Di bawah matahari Kita seakan lupa ya Karena kita selalu diterangi oleh cahaya Di bawah bulan Kita terpesona oleh cahaya bulan Tapi di dalam gua Cahaya itu menjadi penuh dengan makna Bagaimana kita bisa melihat dalam kegelapan Dan apa yang kita lihat di gua itu juga Melalui cahaya Dunia yang berbeda Berbeda sekali Itulah yang Sangat menarik Yang selalu mendorong saya Untuk terus mencari dunia yang berbeda itu Pertama saya belajar bagaimana Memahami Alam yang mengandung bahaya Kemudian bagaimana menghadapi Alam yang mengundang bahaya Dan terakhir bagaimana menghadapi Suasana yang unpredictable Dan just Bahaya yang tak terduga Oke Teman-teman sekalian Ada tiga hal Yang kita dapat pelajaran Tambahan Tadi dari tangan bongkeng Sekarang oleh dokter Bindi Teman-teman beruntung Hari ini Kita hadir Salah seorang Pemuncak Everest Yang dipunya oleh Indonesia Sang Khoeteng Pertama saya mengenal Dunia petualangan Sebenarnya gak jauh beda dengan Kang Arief Pada saat itu Lulus SMA Minta izin Dua tahun untuk bermain Dua tahun itu Perjalanan Begitu saja Menguap Sampai suatu saat Diajak naik gunung Ke gunung gede Pendakian pertama Nggak nyampe Ke gunung gede Tapi disitu Ada Sesuatu yang saya dapat Yang Pada saat itu Nggak bisa diceritain Saya pulang dari situ Saya berpikir Ternyata Naik gunung itu Membutuhkan pengetahuan Dan keterampilan Saya mendatarkan diri Bergabung dengan Organisasi yang Pelatih-pelatih saya Berada disitu Berada disitu Menghadapi pendidikan dasar Tetapi disitu Saya Mendapatkan Satu pembelajaran Ketika dihadapkan dengan Kondisi medan Yang tidak Biasa Pelatih saya bilang Nikmati Tuhan Pendidikan dasar ini Dalam hati Apa yang harus dinikmati Orang Udah capek Naik gunung Lapar Tunuh Ngantuk Tapi Setelah dipikir Ya Ini yang gue pilih Apapun kondisinya Ya gue harus hadapi Salah satu kunci suksesnya Dia dinikmati Belajar menikmati Kondisi yang sulit Satu minggu Itu nyaris Angkat-ngkat Tapi setelah Mendapatkan teriakan itu Saya Saya gak Jangan Dari situ juga Mulai Dikenalkan Gunung Efres Gunung tertinggi di dunia Ke kebayang Gak kebayang Gunung Efres Kayak gimana itu Gak kebayang Tapi dalam turun waktu Yang Tidak lama Kurang lebih Tiga tahun Saya udah disodorkan Oleh tawaran mimpi itu Tahun 96 97 Kita kesana Dan didampingi oleh Guide Yang mengevakuasi Korban-korban Yang terjadi disana Jadi dia udah Tawaran Nganterin Pendaki-pendaki Pemula Sekarang disodorkan lagi Pendaki-pendaki Bukan pemula lagi Bawang Semuanya Gak ada Nol pengalaman Di gunung es Tapi ya Tengkala Pendaki-pendaki Tuhan berkenak lain Saya hanya diberi Kesempatan Berdiri di Tengah-tengan Atau Di Ketinggian 6.500 Yang dua Berata sedikit Perasaan itu Mau aklimatisasi Dinajar badai Semua kembali Dan Saya kena HMF Tanpa Berpikir panjang Tanpa Dindukan Saya juga Dindukan Dindukan Untuk Demikian Dindukan 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 Oke Sambil berat Saya lihat ke Puncang FF Saya akan Balik lagi Nah ini Salah satu simbol Hahaha Ini cerita Kueceng Dindukan Gondrong 2004 Gagal Total Saya Pelontosin Bawa Tak KB Tapi Saya Sisain Satu Sedikit Ini Sebagai simbol Harapan Tidak boleh Tidak punya Harapan Itu yang Kata Darum Perjalanan Beribu kilometer Itu Dimulai Dari Langkah Yang pertama Nah Power 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 Kecuali Kita Ngadepin Orang Pulen Itu langsung Langkah Seribu Pak Chris Pak Chris Wey Wey Gimana pak Keren Caranya keren Lebih biasa Suka pak Suka Ah syukur Kalau misalnya Pak Chris puas sih Gimana 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 Tapi gini nih Rief Kalau saya lihat Cara Arief Ngejual ide Kerja sama Sama orang Organisir event Keliatannya Arief gak cocok Di finance manager Saya tawarkan Posisi Arief Untuk di Marketing Communication Gimana Wah Ini penawaran Penawaran Markom ya Markom Wah ini Menarik sih pak Chris Kalau Kalau Markom memang Tantangan baru Buat saya ini Ya Wah saya Kalau soal ini Mungkin saya gak Pikir Pakai lama Oh ya Cuman gini pak Gimana Saya maaf banget Kalau saya terkesan Kurang ajar Atau gimana Kalau boleh Saya Cuman Permintaan dari saya Kalau boleh Nanti Saya Kantornya gak ada Meja Gak ada meja Gak ada meja Sama Kalau berkesempatan Saya bisa Keliling Indonesia Untuk bawa Nama perusahaan Gimana Banyak permintaan Banget sih Aduh maaf pak Iya baru pertama aja Udah banyak permintaan Gimana sih Tapi oke deal lah Deal Deal Wah pak Iya Selamat bergabung ya Terima kasih pak Terima kasih Terima kasih Wah saya gak ganggal ini pak Oh ini Ikutin kata-kata saya Oke One team One team One spirit One spirit One goal One goal S1 S1 Selamat bergabung nih Kita langsung rayakan Raya kan Kopi 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 Terima kasih. Saya suka. Sudah kosong nih mau balik. Hah? Masih. Masih apaan ya? Apa sih? Oh, masih itu. Gue sih sadar diri aja. Gue kan emang bukan satria yang sempurna banget lah. Yang bisa daki gunung. Tujuh gunung tertinggi di dunia ini. Bukan orang yang bisa naklukin naga juga. Tapi ya... Kalau gue... Yakinnya sih gue... Bisa... Bahagiain lo. Itu juga kalau lo berkenan. Kalau gue gak berkenan? Kenapa gak berkenan? Kalau gue udah bahagia? Ya, gue bikin lo lebih bahagia lagi dong. Tapi gue orangnya rewel loh. Gue juga kebetulan orangnya sabar. Gue banyak nuntut. Gue tuh bisa dituntut loh. Masuk penjara dong. Borgol aja sekali ya. Dangdut lah. Apalah malem-malem begini dangdut. Namanya juga lagi seneng gue. Gue belum jawab iya loh. Gue udah gandeng tangan. Tuh iya. Jawab dong kalau gitu. Mau jawab apaannya nih? Jawab. Apaan tuh? Eh... Sebutin dong. Ntar artinya salah nangkep loh. Apa sih? Ah gak ngerti ah. Udah ah. Jawab dulu. Jawab dulu. Iya apa? Pengen denger apa-apa. Iya apa? Iya apa? Iya, terima. Terima apa? Ah udah. Terima jadi pacar. Apa sih terima jadi pacar? Ketok nih ya. Enggak, terima jadi pacar bukan? Udah mikir sendiri udah pinter kan? Eh, bentar. Tapi perasaan gue bukan nyatain deh tadi. Hah. Eh bener gak terima jadi pacar? Kan gue gak nyatain. Nyatain lah. Eh, gear banget gue gak nyatain. Espresso Single Origin. Intisari dari sebuah coffee. Ini gratis untuk pelanggan yang berpertama kali datang kemari. Gue Barry The Barista. Oke. Eh bro. Mungkin lo suntuk amat. Enggak. Cuman urusan kantor aja. Ah, kenapa itu? Kenapa itu? Kenapa urusan kantor ya? Cerita dong. Cerita dong. Jadi gini. Kalau dipikir-pikir. Saya sudah 13 tahun kerja di kantor saya yang sekarang. Ya. Gini-gini aja. Kia-kia wae. Enggak ada perkembangan sama sekali. Itu namanya lo bosen? Enggak. Bosen mah enggak. Cuman pengen ada yang beda gitu. Yee. Itu namanya bosen. Ya entahlah. R? Eh boleh. Eh bong 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 bong. Sini 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 sini. Eh kenalin dulu nih. Kang kenalin nih. Bongki. Diki. Diki namanya ya. Stres. Bosen. Haus akan ketua. Ah lu apaan sih? Ngeri dulu kalau dia ngomong. Alangkah mengerikannya. Menjadi tua dengan kenangan masa muda yang penuh dengan kemacetan jalan Ketakutan akan datang terlambat ke kantor Tugas-tugas yang menumpuk Serta pekerjaan yang tidak menggugah semangat Dan kehidupan yang menjadi mesin Hei, monoton Kemudian menjadi pensiunan dengan gaji yang tidak seberapa To be or not to be Sekali berarti sudah itu mati Eh, aduh Eh, eh, iya Mer, mer Cewek itu cantik banget Asik kayaknya Kenalin dong Din Sini Ada yang mau kenalan nama lo Katanya lo asik Halo Tidak Niki Dan ini suaminya Halo Arief Maaf mas Saya gak maksud loh Gak apa-apa Dikerjain sama dia ya paling ya Dia mau suka gitu tuh ngerjain mulu Pantesan Saya juga waktu pertama datang kesini dikerjain sama dia ya Iya, beri Baru pertama kesini Ya mas Kalau mas udah lama Lumayan ya Awalnya juga waktu pertama kali kesini simpel Cuma mau cari jodoh Tapi di perjalanan nyari jodoh itu ya Saya nemuin dunia Dan ternyata petualangan ada di diri kita sendiri ya Betul Dunia dalam kita Yaudah Minta kopi gratis sama dia tuh udah dikerjain Eh, kasih kopi gratis nih Aku siap mas Ya, saya disitu ya Makanya Jadi cowok itu harus pergi nyali Ternyata petualangan 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 selamat menikmati selamat menikmati